Hendak Tawuran, seorang pelajar di Subang tertangkap polisi. Pelajar bernama Alian Waher, 16 tahun itu tertangkap karena ditinggal teman-temannya saat motor yang dikendari terjatuh. Alian mendapat bogem mentah dari aibdawi anggota Polsek Pusaka Negara saat diinterogasi alasan melarikan diri. Dalam pengejaran polisi itu, juga ditemukan klewang dan parang sepanjang sekitar 1 meter. Diduga kuat, dua senjata tajam itu disiapkan untuk melakukan tawuran. Karena tak kooperatif saat diinterogasi, Alian mendapat bogem mentah dari anggota polisi. Malang, bogem mentah dari polisi itu malah mencabut nyawa pelajar SMKN 1 Pusaka Negara Subang. Kronologi kejar-kejaran dengan polisi itu diungkap dua kawan Alian. Berdasarkan keterangan singkat dari saksi yang saat itu ikut berboncengan bersama korban, peristiwa tersebut terjadi saat mereka berpapasan dengan oknum polisi tersebut di kawasan desa Kalentambo Kecamatan Pusaka Negara, kemudian oknum polisi tersebut langsung mengejar dengan kendaraan dinas motor Yamaha Vision. Lanjut Dias, karena takut dikejar polisi yang saat itu hanya menggunakan seragam polisi berupa kaos, sehingga terjadi saling kejar-kejaran saat itu. Kemudian dalam aksi kejar-kejaran tersebut, untuk ketiga kalinya polisi tersebut menabrakkan motornya ke motor yang kami tumpangi bersama korban hingga kami bertiga terjatuh, Senada juga dikatakan oleh Reza, saat saya lari saya sempat melihat Alian Waher dipukul beberapa kali di bagian wajah oleh oknum polisi tersebut. Saat melihat Alian Waher dipukuli oknum polisi tersebut, saya ingin mencoba menolong tapi takut. Kedua kawan korban meminta oknum polisi yang telah menyebabkan nyawa Alian hilang tersebut untuk dihukum seberat-beratnya. Reza juga mengaku dirinya sudah memberikan kesaksian kepada penyidik Satres Krimpol Resubang terkait kasus penganiayaan yang menewaskan temannya tersebut dengan didampingi oleh kuasa hukum. Seperti diketahui remaja atau pelajar SMK Negeri 1 Pusaka Negara Subang, Jawa Barat bernama Alian Waher tewas dianiaya oknum polisi pada Minggu, 3 Desember 2023, sekitar pukul 3.30 WIB di Jalan Desa Gempol Kecamatan Pusaka Negara Subang. Sebelum dianiaya, korban bersama keempat temannya menggunakan motor terjadi saling kejar-kejaran dengan oknum polisi yang bertugas di polsek pusaka negara tersebut. Dalam kejar-kejaran tersebut, satu motor yang ditumpangi dua orang berhasil lolos dari kejaran oknum polisi tersebut. Sementara satu motor korban yang ditumpangi bersama dua temannya berhasil ditabrak sebanyak tiga kali oleh oknum polisi tersebut hingga terjatuh ke sawah. Saat terjatuh, dua teman korban berhasil kabur, sementara korban sendiri tertindih motor Beat Street dan berhasil ditangkap oleh oknum polisi tersebut, hingga jadi bulan-bulanan atau dianiaya oleh oknum polisi berpangkat aibda tersebut. Korban saat itu kondisinya terkapar dan langsung dilarikan oleh oknum polisi tersebut ke puskesmas pusaka negara. Namun kondisi korban semakin kritis atau koma hingga harus dirujuk ke RS Siloampurwakarta. Namun sayang hanya dirawat kurang dari 24 jam, korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, 4 Desember 2023, sekitar pukul 10.21 WIB akibat luka yang diderita di bagian kepala dan wajah. Karena dianggap meninggal tak wajar, keluarga korban langsung membawa korban ke RS Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya keluarga korban membuat laporan kesatres krimpol resubang terkait meninggalnya adian wahir yang diduga dianiaya oleh oknum polisi aibdawi. Selasa, 6 Desember 2023, sekitar pukul 9 WIB korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Rancadaka Kecamatan Pusaka Negara Subang. Ratusan warga dan kerabat serta rekan korban mengiringi pemakaman alian wahir, dengan diiringi doa dan isak tangis. Senin, 4 Desember 2023, sore, ratusan warga masyarakat dan para pelajar mengepung makopol sek pusaka negara untuk meminta keadilan dan mendesak pelaku oknum polisi aibdawi untuk segera ditahan. Melihat masa yang semakin emosi, pihak propam dan satres krimpol resubang langsung mengamankan pelaku. Oknum polisi aibdawi tersebut selanjutnya ditahan di sel tahanan propam pol resubang. Berdasarkan keterangan waka pol resubang kompol Endar Supriyatna dalam pres rilisnya Rabu, 26 Desember 2023, kemarin, pelaku mengakui telah memukuli korban. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!